Integrasi itu adalah pemikiran yang waktu itu dimunculkan oleh Bapak Bergi di bawah pimpinan Fajar Bercan. Bagaimana menjadikan, bagaimana mendidik orang-orang turunan keempat dan menjadikan orang-orang turunan syoklat sebagai warga negara Indonesia. Mereka harus bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sesuatu yang dilupakan ketika zaman kolonial. Sampai kemudian terjadi beberapa kali kerusuhan rasialis. Nah, saya apa yang salah? Menurut saya tidak salah. Menurut saya yang salah dari sisi hak asasi manusia, itu adalah kalau ada gerakan yang memaksakan mereka untuk mengubah identitas, mengubah nama mereka, maka ini menjadi kejahatan. Nah, kalau saya lihat asimilasi, tapi yang dikatakan oleh Pak Harija, saya kira juga tidak salah, karena itu keinginan kita. Tapi kalau kita lihat di dalam pertentangan antara paham integrasi dan paham asimilasi, paham asimilasi ini didukung sama tentara. Dan tentara kemudian, menggunakan ini untuk memaksa orang-orang keturunan Tiongla untuk mengubah identitasnya. Mulai dari nama, bahasa dilarang, itu mungkin kalau diteliti ada 74, belum lagi kebijakan-kebijakan yang disipatnya di dunia usaha. Dipergirakan ada 105 mungkin peraturan yang rasialis dan sampai sekarang belum dicabut. Ini menjadi tugas kami di Pembangsa untuk segera mencabut. Nah, ketika negara melakukan kejahatan, pelanggaran hamil, maka di sini sebetulnya telah terjadi kejahatan act by commission. Melakukan tindakan, memproduksi peraturan perundangan yang mengelemenasi identitas kejahatan. Nah, kalau ditanya apa yang dilakukan oleh kelompok asimilasi, kelompok asimilasi melakukan pelanggaran hamil, act by commission. Dia membiarkan negara untuk menggulung orang-orang yang tidak sesetuju dengan ideologi dia. Nah, saya kira kedua belah pihaknya harus bertanggung jawab. Apalagi di dalam kasus, kalau kita lihat tahun 65-70an itu, terjadi yang namanya gross violation on human rights, pelanggaran hamil, kejahatan terhadap pemanusiaan. Kalau kita lihat, apakah di sana ada dinosida, kita mengaji. Tapi kalau crimes against humanity, saya pastikan terjadi. Saya punya teman, kuliah. Bukan kuliah, teman SMA, seputar. Bapaknya dibunuh. Saya mencoba mengecek ke Pak Ui Juta. Karena Ui Juta mengguna T-Fact Funding. Bapaknya, saya mencoba mengecek ke Pak Ui Juta. Bapaknya, saya mencoba mengecek ke Pak Ui Juta.